Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel LROB Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Cara membuat video ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Contohnya seperti video di depan Kalian siap? Let's go! Intro Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda lonceng Agar ketika channel ini mengupload sebuah video, kalian adalah orang yang pertama tau Oke, dalam kesempatan kali ini, kita akan menggunakan aplikasi Canemaster Seperti ini, sebelum ke tutorialnya, silahkan kalian download terlebih dahulu bahan yang sudah saya siapkan di deskripsi di bawah video ini Kita buat project baru, kita klik icon plus Kita pilih aspek rasio, contoh saya akan menggunakan aspek rasio 16 banding 9 Kemudian kita bisa pilih latarnya Contoh saya akan menggunakan warna hitam Kita klik seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini sampai durasi, contoh saya akan menggunakan durasi 20 detik Seperti ini, kita akan rubah sedikit warnanya Kita klik seperti ini, kita klik icon kotak yang warna hitam Kita atur RGB nya, contoh seperti ini, kita klik centang Lalu kemudian kita akan tambahkan audio, kita klik icon audio Kemudian kalian bisa pilih lagu yang ada pada smartphone kalian Atau nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi video ini Contoh saya akan menggunakan audio yang ini, kita klik icon plus Kemudian kita geser ke sebelah kanan Kemudian kita akan pangkas audionya Kita scroll, kita klik icon pangkas Kemudian kita pilih pangkas ke kanan playhead Seperti ini Kemudian kita geser sedikit seperti ini Lalu kemudian kita bisa klik icon yang ini Kita klik tombol plus Kita geser ke belakang Kemudian kita klik plus lagi Lalu kemudian kita turunkan sampai 0 seperti ini Ini nanti fungsinya agar audio di akhir dari video kita menurun Artinya beatnya tidak sama dari beat yang di depannya Kemudian kita geser ke depan Kita centang terlebih dahulu Lalu kemudian kita akan perbesar dulu timelinenya seperti ini Kita akan tandain disini Di bagian beatnya Yang ada tanda grafik suaranya itu Kita klik seperti ini Kemudian kita geser ke depan Kemudian saya akan tambahkan lapisan Kita klik lapisan Kemudian kita bisa pilih text Contohnya seperti ini Kemudian kita akan ganti fontnya Contoh saya akan menggunakan font Jolly Lodger regular Kemudian kita klik centang Kemudian kita bisa perbesar Seperti ini Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Jika sudah kita bisa klik centang Kemudian kita akan panjangkan terlebih dahulu Seperti ini Kemudian kita bisa klik centang Lalu kita geser ke detik yang sudah kita tandain tadi Seperti ini Kemudian kita akan potong Dengan cara klik ikon gunting Lalu kemudian kita bisa pilih pangkas ke kanan playhead Seperti ini Kemudian kita klik centang Selanjutnya kita akan tambahkan lagi lapisan Kita klik media Kita akan tambahkan vektor gambar masjid ini Seperti ini Kita geser Kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan kita Seperti ini Sudah kita klik centang Kemudian kita akan tambahkan lagi lapisan Kita klik media Kemudian kita akan tambahkan lenteranya Seperti ini Kita perbesar Atau kita juga bisa langsung menyesuaikannya Dengan cara klik ikon kotak Kemudian kita pilih yang warna putih Seperti ini Kemudian kita bisa klik centang Selanjutnya kita akan tambahkan lagi lapisan Kemudian kita bisa pilih media Kemudian kita akan masukkan tulisan yang ini Kita sesuaikan posisinya Seperti ini Kemudian kita akan tambahkan lagi lapisan Kita pilih sticker Kemudian kita bisa pilih Kemudian kita bisa pilih sticker ramadhan Jika di kain master kalian tidak ada Kalian bisa mengunjungi store aset kain master Dengan cara klik ikon toko yang ini Kemudian kalian bisa pilih celebration Kemudian kalian bisa pilih sticker ramadhan dan idol fitri yang ini Karena saya sudah ada Kita bisa langsung klik stickernya Contoh saya akan menggunakan sticker yang ini Kita geser sedikit Seperti ini Kita sesuaikan ukurannya Kemudian kita sesuaikan juga posisinya Contoh seperti itu Kemudian kita klik centang Setelah itu kita akan panjangkan durasi dari text, vector, dan juga sticker tadi Mengikuti dari background yang ada di atasnya Kita pangkas Bagian bawahnya juga sama Kemudian kita akan play terlebih dahulu Karena di transisinya terlihat agak kasar Maka kita akan beri animasi Di text kita akan animasikan Kita beri animasi masuk Kecepatannya kita kasih 1,5 Kita centang Kemudian kita beri animasi keluar juga Kita beri animasi memudar Kecepatannya di 1,5 Di bagian text idol fitri kita animasikan Kita beri animasi masuk Seperti ini Kecepatannya 1,5 Kita beri animasi keluar juga Kecepatannya 1,5 juga Fektor masjid kita animasikan Geser ke atas Seperti ini Kemudian kita beri animasi keluar Begitu juga Begitu juga Lanteranya Kita beri animasi masuk Klik centang Kita beri animasi keluar juga Begitu juga Begitu juga Stikernya Kita beri animasi masuk Kemudian kita beri animasi keluar Kemudian kita juga beri animasi keluar Stiker 8 Mubaroknya Saya akan bagi 2 Agar tidak monoton Kita akan bagi 2 Contoh disini Kita klik ikon gunting Kita pilih bagi di playhead Klik centang Kemudian kita ubah stiker yang ini Kita akan gunakan yang ini Kita perpanjang mengikuti durasi videonya Kemudian saya akan tambahkan lagi lapisan Kita pilih stiker Kemudian saya akan beri Stiker star brightness Kalau kalian tidak punya stiker ini Kalian bisa kunjungi store asset can master Kalian pilih bagian special effect Kemudian nanti kalian bisa pilih star brightness Seperti ini Kemudian saya akan menggunakan efek yang ini Seperti ini kita perbesar Seperti ini Kemudian kita akan atur opasitasnya Contoh di 70 Seperti ini Dan kita tarik mengikuti durasi videonya Maka hasilnya akan seperti ini Kemudian untuk menyimpannya Kalian bisa klik ikon anak panah ini Kemudian kalian bisa pilih resolusinya Kalian bisa gunakan 1080 pixel Dan 30 fps Kemudian kalian bisa klik export Oke sekian dulu video tutorial pada kesempatan kali ini Jika video tutorial ini bermanfaat dan membantu kalian Silahkan kalian klik like Comment Share Dan jangan lupa untuk selalu support kami dengan subscribe Silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax